Sebuah rumah dan warung milik warga di desa Gumulung, Cirebon rusak setelah dilempari batu oleh gerombolan pengendara motor. Akibat penyerangan ini, seorang wanita pemilik warung terluka di bagian kepala. Belum diketahui motif penyerangan yang dilakukan oleh puluhan pemuda yang mengendarai motor ini. Rumah mulia di warga desa Gumulung, Tonggo, kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon ini rusak setelah diserang oleh gerombolan pengendara motor tadi kenal. Di sekitar rumah korban juga ditemukan sejumlah batu dan batah yang digunakan pelaku untuk melempari rumah korban. Selain rumah, sebuah warung juga turut dilempari batu oleh para pelaku. Seorang wanita pemilik warung mengalami luka akibat cipratan minyak panas karena batu yang dilempar mengenai wajan yang sedang digunakan untuk menggoreng. Penyerangan terjadi pada Senin malam saat sebagian warga sudah tertidur. Tiba-tiba ada segerombolan pengendara motor berusia remaja langsung melempari batu ke arah rumah warga dan langsung kabur. Penyerangnya bahwa motor itu Pak, yang dibonceng ada dua orang, ada tiga orang ya. Yang dibonceng itu Pak, kalau orang ngolerin etak, batu sama batah saja Pak, ya Allah. Ada berapa rumah berarti disini yang dilemparin? Ada dua. Ada dua, sama ibu disini? Iya. Ibu kenapa Bu itu wajahnya Bu? Kena itu, kena minyak. Dilempar batu terus minyaknya? Minyak ini ngelempar ke sini, ke kewali. Belum diketahui motif penyerangan rumah warga ini, sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Jerry Komara, Cirebon.